Halo Prozone selamat datang kembali di channel saya video kali ini saya ingin membagikan cara untuk download aplikasi HIK Connect untuk Android ya karena HIK Connect versi Android itu tidak bisa di-download dari Play Store langsung yang kecuali yang iPhone ya kalau iPhone di Apple Store itu bisa langsung download HIK Connect nah kalau untuk yang versi Android versi Android seperti ini ada beberapa trik caranya untuk download aplikasi HIK Connect agar bisa memonitoring CCTV di kawasan lingkungan Anda Oke sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mengetahui video terbaru saya Oke yang pertama adalah ini kalau misalkan kita ke Play Store ya kalau di Android terus kemudian kita klik HIK kita cari ya HIK Connect Nah itu tidak ada HIK Connect yang versi yang versi lama ya adanya versi IVMS 4500 Nah ini ini saya tidak menggunakan ini jadi di kawasan lingkungan kita itu menggunakan aplikasinya HIK Connect bukan IPMS ya jadi apa yang harus dilakukan adalah dari handphone Android buka internet browser apapun ya entah itu Chrome atau internet browsernya Android Anda terus kemudian cari kata-kata HIK Connect disini HIK Connect Nah yang paling atas ini ada baca HIK Connect kita klik Nah ini download HIK Connect software klik saja HIK Connect softwarenya nah ini ada link di appstore hikvision.com link ini kalau misalkan Anda bingung caranya bagaimana silahkan cek description di video ini saya terterakan juga apa namanya link untuk akses downloadnya nah ini download yang versi end user jadi ini download saiznya sekitar 110 Mega jadi pastikan koneksi internet jika Anda stabil dan bagus ini download ditunggu downloadannya sampai selesai nah ini di bawah ada apa peringatan kita oke aja jadi di di lingkungan kami baru saja menginstal beberapa titik ya kalau tidak salah ada 8 titik di RT2 kemudian di RT saya sudah menginstal juga 8 titik dan semuanya terintegrasi ke satu sistem namanya HIK Connect karena kita menggunakan DVR nya DVR HIK Connect ini lagi download ya 71 Mega 75 Mega sorry 80 Mega ya tuh ya kita tunggu sampai selesai kemudian buka aplikasinya tersebut dengan menggunakan harusnya otomatis ya ketika dibuka ntar lagi selesai ya selesai ya kemudian klik nah ini kalau misalkan ada kondisi seperti ini tinggal klik setting kemudian allow from resource kembali lagi install nanti dia akan install HIK Connect yang versi Android agak tricky ya ya kalau yang versi iPhone HIK Connect nya bisa di download langsung dari Apple Store semuanya versi Android ini ada beberapa step agak agak tricky dia tunggu sampai selesai instalasinya oke terus kemudian kita open nah untuk registrasi ada dua tipe entah itu menggunakan email atau menggunakan nomor telepon kalau menggunakan email artinya semua kegiatan nanti akan di email mengetahui passwordnya mengetahui forget password itu akan di email cuma kalau misalkan di handphone atau nomor handphone itu semua akan di SMS melalui ke nomor handphone tersebut terserah Anda menggunakan metode apa sini select regionnya Indonesia nah ini terus kemudian kita logit nah ini kita register karena kita belum punya belum punya apa namanya usernya jadi harus register register kemudian join us agree Indonesia ya nah ini ada menggunakan email address ada menggunakan mobile phone number terserah menggunakannya maunya seperti apa ya kalau disini saya menggunakan saya coba email address sebentar oke seperti ini ya saya menggunakan email saya kemudian get security code nah security codenya itu akan di email ke email yang terregister tadi jadi saya akan cek emailnya saya nah itu masuk nah ini kodenya adalah 7857 masukkan kodenya nah kemudian udah masuk nah sampai dengan saat ini berarti Anda sudah mempunyai di account HIK Connect harap mengingat password dan email atau phone number Anda karena kalau password itu kami tidak akan mengerti passwordnya Anda itu apa jadi harus Anda simpan baik-baik seperti pin ATM pin ATM diberikan ke kita bisa habis nanti uangnya jadi password harap disimpan baik-baik diingat baik-baik sama Anda ya Nah setelah ini apa yang harus dilakukan adalah Anda harus ketemu orang yang memegang kekuasaan penuh untuk HIK Connect jadi ketika sudah posisi seperti ini klik more kemudian disini ada yang paling atas kemudian my QR code nah ini QR code ini harus di scan oleh administrator masing-masing setelah administrator mensetujui maka nanti tampilannya akan jadi seperti disini di HIK Connect ini akan tertampil semua CCTV yang ada di lingkungan Anda oke jadi bawa handphone ini ke administrator lingkungan Anda terus kemudian ketik more kemudian apa namanya masuk ke paling atas ini ada account management terus kemudian my QR code nanti QR code ini akan di scan oleh aplikasi HIK Connect administrator lingkungan Anda agar Anda diperbolehkan untuk melihat CCTV di lingkungan Anda oke itu saja yang bisa saya berikan contoh-contoh apa cara-cara untuk menginstal aplikasi HIK Connect di handphone Android oke jangan lupa klik like share comment subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mengetahui video-video terbaru saya oke oke sub indo by broth3rmax